So what's up guys, kembali lagi dengan gue idam dan pada video kali ini gue akan membahas hal yang menarik banget kan temen-temen Oke, disini gue mau ngasih tau kalian semua ya tentang barang ini ya temen-temen Yap, yaitu batubara Batubara Eh, kebibara cok Oke, kembali lagi dengan gue idam disini Dan ya beberapa minggu yang lalu gue udah bahas mengenai tentang bumi, tentang gunung, dan belajir ya Terus pada kesempatan kali ini gue mau bahas mengenai barang ini temen-temen Yaitu, yap, batubara Oke, jadi temen-temen semua udah cukup familiar lah dengan barang ini ya yang gue pegang ini Yaitu batubara, ini bukan areng ya, ini asli ya batubara, bukan areng sumpah Oke, jadi gimana sih si barang kecil ini atau batubara ini itu bisa menjadi barang yang sangat berharga di dunia ini ya kan Dari mulai investor mungkin mereka beli batubara ini Dan juga Indonesia sendiri itu merupakan negara penghasil batubara juga ya Indonesia itu juga eksportir bisa dibilang ya, eksportir batubara ke luar negeri Nah, jadi di video kali ini, sorry not to say aja kalau misalkan gue gak bahas mengenai saham-saham batubara yang lagi naik Ataupun saham batubara yang lagi turun, lo harus beli nih beli itu Enggak ya Jadi disini gue akan bahas si batubara ini Itu ilmiahnya ya, bagaimana si batubara ini terbentuk Ya kan Dan harapannya di video kali ini Gue bisa memberikan kalian semua viewer gue itu insight dan wawasan mengenai pembentukan batubara Sekiranya mungkin teman-teman masih belum mengetahui bagaimana si batubara ini terbentuk Dan apakah si batubara ini bisa kita bikin sendiri Ya kan, kayak bikin kue gitu Apakah bisa? Kita simak videonya sampai habis guys Oke, jadi di segmen Geosmart ini Gue akan menjelaskan tentang penjelasan-penjelasan kebumian Atau secara ya ilmiahnya mengenai si batubara ini Tapi dengan bahasa yang jelas dan juga bahasa yang mudah dimengerti Supaya audiens gue dan viewer gue itu Tau lah topik yang gue bawakan Dan manfaat dari video ini itu dapat Tersampaikan ke kalian semua gitu kan Pada video kali ini gue akan bahas berdasarkan buku yang gue baca Yaitu ini guys, gue baca buku orang ini Ya Oke disini tulisannya Diktat kuliah Genesya Batubara oleh Dr. Insinyur Komang Anggayana Dari jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung 1999 Oke Jadi buku yang gue baca ini itu dari TB guys Tahun 1999 Nah Jadi menurut buku ini Proses pembentukan batubara ini Atau Genesya Batubara ini Itu dibagi Jadi ada dua proses teman-teman Nah Jadi gue mau ngejelasin konsep pembentukan si batubara ini dulu Nah si batubara ini itu terbentuk jauh sekitar 300 juta tahun lalu ya Tepatnya di zaman Karboniferus Ya kan Nah di zaman Karboniferus ini itu tumbuhan sangat subur guys Dan kondisi bumi pada saat itu Itu juga mendukung ya Yang terjadinya proses fotosintesis Secara alami seperti sekarang ini Nah tumbuhan-tumbuhan purba itu Itu dia hidup di rawa-rawa Jadi nanti si tumbuhan ini Itu akan mati ya guys Nah ketika si tumbuhan ini mati Dia akan Terendapkan di rawa-rawanya tadi itu Yang telah terbentuk Itu dia melalui proses yang namanya Penggambutan ya guys Bukan penggabutan ya Gabut itu orang gak ada kerjaan Jadi penggambutan ya Nah jadi dalam proses sebelum terbentuk ke batubara Itu ada proses penggambutan Sama proses Pembatubaraan Nah Jadi gue mau jelasin proses penggambutan dulu nih Nah proses penggambutan ini itu Proses terbentuk ke si gambut Yaitu material calon batubara ya bisa dibilang Nah lalu gimana sih pembentukan Nah jadi setelah tadi Tumbuhan-tumbuhan purba itu mati Dan terendapkan di dalam rawa Dia akan Mengalami proses Yang namanya Penggambutan Ya kan Proses ini itu mengalami Yang namanya Pembusukan yang dibantu oleh Bakteri-bakteri aerob Yaitu terendam sekitar 0,5 meter lah Di perairan rawa itu Nah jadi seiring Bertambahnya Kedalaman Atau Terendapkannya si Material hasil Pembusukan tumbuhan ini Ke bawah tanah Dan semakin dia tertimbu Nanti dia akan mengalami Proses pengurangan Oksigen Nah nanti Bakteri-bakteri aerob ini Katakanlah bakteri-bakteri Yang bisa hidup Tanpa adanya oksigen Minim oksigen Kondisinya disitu Pada kondisinya itu Redox Ya kan Nah nanti si Bakteri anaerob ini Itu kan membantu Proses-proses Yang nantinya akan Menciptakan Sebuah material Baru lagi nantinya Ya kan Habis ini paham kan Jadi buat si proses penggambutan ini Proses awal terbentuknya Si gambut tadi Semakin dalam Dia terpendam Dia akan Mengurangi Zat-zat asimilasi Yang mendukung Proses adanya bakteri Nah Setelah proses Bakteri ini kelar Proses biogeniknya selesai Nanti dia akan masuk ke tahap Pembatubaraan Jadi disini gue Jelasin singkatnya aja ya Nah Proses pembatubaraan ini Itu proses terbentuknya Si subituminus Dari si lignit tadi Ya kan Terbentuknya si subituminus Bisa kita katakan Sebagai Batubara muda Ya kan Batubara muda Yang mana Ini calon Jadi batubara Yang lebih bagus nantinya Seperti Di atas Ada Bituminus Dan juga Antrasid Nah dia di awalnya Dari proses yang Seperti itu teman-teman Nah jadi bagi teman-teman Yang belum mengetahui Dari perrankingan Si batubara ini Itu sebenernya ada Jenis-jenisnya ya Yang pertama tadi ada Gambut Atau Peat ya bahasa inggrisnya Yang kedua Terus ada Lignit Ya kan Nah setelah itu Dia terbentuk sih Namanya Subituminus Lalu setelah Subituminus Ada Bituminus Di atasnya Bituminus Yang paling tinggi itu Antrasid Jadi Kalau misalkan Perusahaan itu Mengekspor Biasanya Subituminus Sampai ke antrasid Gitu Jadi Semakin tinggi grade Batubara Itu dia akan Semakin kering Dan juga Kadar moisture-nya itu Atau kandungan airnya Itu akan kecil Nah Mengakibatkan Si batubara ini Yang paling high grade ini Itu menghasilkan Kalor yang lebih tinggi Teman-teman Jadi seperti itu Nah Makanya Kalau misalkan Di berbagai belahan dunia ini Kan banyak tumbuhan ya Nah Kenapa Di Satu daerah Katakanlah daerah A Itu Tumbuhannya sama dengan daerah B Ya kan Tapi di daerah B ini Ada batubara Sedangkan Di daerah A ini Gak ada handapan Atau katakanlah Batubara Ya kan Atau Tidak ada batubara Nah Itu semua Terjadi karena Proses dinamika bumi itu Dia mempengaruhi proses Batubara tadi Dia mempengaruhi Dari unsur-unsur Seperti tekanan Unsur-unsur Dari suhu Dan juga Waktu ya teman-teman Karena kan Kondisi geografis itu Berbeda-beda ya Pembentukan si batubara ini Itu harus stabil Dan Tidak ada yang boleh lebih Dan tidak ada yang boleh kurang Jadi harus pas Nah Tumbuhan Itu juga berpengaruh Dari Dia material Apakah dia tumbuhan Berkayu Atau bukan Itu juga mempengaruhi Proses pembentukan Batubara Nah Biasanya Batubara itu Terbentuk dari Tumbuhan rawa Yang memiliki Kambium Katakanlah Proses penggambutan tadi Dia akan mendapatkan Unsur-unsur karbon Ya kan Peningkatan terus tuh Unsur-unsur karbon Sampai ke dia Proses ke antrasid tadi Nah Jadi kesimpulan ya teman-teman Dari seluruh proses ini Dari proses penggambutan Sampai ke proses Pembatubaraan Dari material Yang berupa gambut Hingga menjadi material Batubara Seperti antrasid Grade paling tinggi Itu materialnya Dia mengalami Penambahan Zat karbon Dan juga mengalami Pengurangan Moistur Nah Serta Ada penambahan-penambahan Yang mengakibatkan Batubara ini Jika dibakar itu Dapat memiliki Suhu Yang Tinggi Kurang lebih Seperti itu Teman-teman So Jadi Inti pembahasan Di video ini Apakah Manusia itu Bisa membuat Batubara Jawabannya Bisa teman-teman Ada tapinya Nah Tapinya apa sih Jadi gini teman-teman Batubara itu Itu kan dia Harus mengalami Proses Diogenesa tadi Dia harus Melalui Suhu yang tinggi Tekanan yang tinggi Dan juga Waktu yang lama Tapi bisa Semua itu Dilakukan dengan Cara yang namanya Pirolisis Biomasa Dan juga Hidrotermal Karbonisasi Itu merupakan Teknologi temuan Yang dapat Mengubah Suatu material Tinggi bahan Organik Itu bisa menjadi Batubara Secara singkat Nah Namun Proses itu Memiliki dampak Lingkungan Dan juga Biaya yang cukup Besar ya teman-teman Daripada Menambang si Batubara secara alami Jadi menambang si Batubara alami ini Itu lebih efisien Dan juga Menghemat Lebih kecil lah Biayanya ketimbang Membuat batubara Yang tadi itu Jadi ya Orang mikir lah Ngapain gue Bikin batubara Yang mahal Kalau gue bisa Ngambil sendiri Di alam gitu Ngegali sendiri Ibaratnya yang lebih Dananya lebih murah Ya kan Kayak gitu teman-teman Bisa Tapi Ya Boncos nanti kan Kalau misalkan Bikin batubara Nah namun Yang patut Yang patut Jadi perhatian dunia Saat ini Itu Batubara Cadangan Semakin berkurang Nah maka dari itu Kita perlu Mengganti Istilahnya Substitusi Energi lain Pembangkit listrik Tenaga air Pembangkit listrik Tenaga surya Pembangkit listrik Tenaga nuklir Atau lain lah Mungkin bisa Menggantikan si Batubara ini Jadi Kalau misalkan Mau bikin Batubara Itu seharusnya Di masa depan nanti Itu bisa menjadi Lebih efisien Dan mungkin Dari perkembangan Teknologi Yang ada di Dunia ini nanti Itu kita bisa Bikin batubara Dengan biaya yang Lebih efisien Dan mungkin Ketika batubara ini Abis kita bisa Menciptakan sendiri Dengan teknologi Yang sudah berkembang Nantinya Dari itu juga Nanti kita akan Menemukan inovasi Inovasi yang Dapat menemukan Sumber energi baru Ya kan Itu teman-teman So ya Kesimpulan dari video ini Manusia bisa Bikin batubara Tapi Dengan biaya yang Sangat besar Dibanding dengan Lu nambang sendiri Batubara Jadi buat apa Bikin batubara Kalau misalkan Boncos Ya kan Ditebangkrut Makanya gitu Teman-teman Kenapa batubara ini tuh Gak banyak orang Mikir buat bikin Ngapain gue bikin Kalau mahal Kalau gue bisa Nambang sendiri Dengan harga yang Lebih murah Bagi kalian yang suka Konten seperti ini Kalian like Comment Dan subscribe Channel ini Supaya Gue dapat terus Mengembangkan Konten-konten edukasi Seperti ini Dan memberikan Kalian hal-hal Menarik tentang Kebumian gitu kan Supaya kita dapat Mencerdaskan bangsa Gitu Anjay Oke mungkin Itu aja sih Video singkat dari gue Apa yang tadi gue Sampaikan Gue juga masih belajar Dan Gue Membuka diskusi Di kolom komentar Dan juga Gue menerima saran dan kritik Dari temen-temen semua ya Terutama Agar gue Senantiasa Memperbaiki Dari kekurangan gue Dan Ya gue terus improve Di konten ini Oke Salam dari gue Idam Salam satu kompas Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati